diterangkan kepada generasi muda. Kemudian yang sangat penting adalah donor darah itu adalah gaya hidup. Lifestyle ya, gaya hidup. Jadi olahraga yang bagus, makan yang baik, tidak merokok, kemudian tidak narkotik, dan donor darah. Itu wah keren, komplit. Komplet ya, udah sempurna ya. Iya, sempurna. Hai, sahabat PMI semuanya. Jumpa lagi sama saya, Dea, di Jabri PMI Solo, jagungan penting bareng PMI. Nah, kalau teman-teman semua melihat video ini atau melihat video PMI Solo lainnya dan ada iklan, tolong jangan di-skip ya, karena iklan tersebut sangat bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Peduli. Nah, teman-teman, kali ini teman ngobrol saya itu datang jauh-jauh dari kota Semarang, betul ya dok? Ada Dr. Hattanto, beliau merupakan ketua bidang pelayanan darah PMI Provinsi Jawa Tengah. Betul ya dok ya. Gimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah, sudah sholat jumat, sudah makan siang. Sudah makan siang, oke. Berarti perut sudah terisi ya dok, sudah aman ini ya. Iya, aman. Ibadahnya sudah, perut juga sudah terisi, berarti insya Allah hari ini lancar ya dok ya. Oke, dokter saya mau tanya banyak mengenai pelayanan darah yang ada di PMI Provinsi Jawa Tengah nih dok. Nah, menurut dokter sendiri nih, apa sih dok pentingnya pelayanan darah bagi dunia medis dan juga dalam pelayanan masyarakat nih dok? Baik ya, PMI Provinsi Jawa Tengah itu juga mempunyai dunia donor darah. Dan ini sudah cukup lama ya, dan sifatnya adalah sebagai buffer ya, karena kita berada di provinsi sehingga buffer. Tetapi, di dalam seharinya kita melakukan pembinaan-pembinaan, paling tidak ya, kepada ya kalayak ya, bahwa donor darah itu untuk segi medis jelas sangat penting ya, dibutuhkan untuk saudara kita yang membutuhkan darah ketika operasi, ketika bersalin, ketika ada keselakaan, ketika akan cuci darah, palasemia, dan lain-lain. Jadi, di sisi medis adalah kita menyediakan darah ya, untuk kebutuhan baik itu, tentunya rumah sakit-rumah sakit yang ada di sekitar kita ya. Kalau di Semarang, di Semarang, di Solo, di Solo. Sedangkan, sehari kesehatan saya kira, ini suatu promotif preventif ya, karena dengan adanya, kita mengarahkan untuk kepada masyarakat untuk mendonor darahkan, mendonorkan darahnya sedini mungkin, maka dari itu adalah menunjukkan bahwa ada upaya mendukung ya, kesehatan, sedangkan siapa yang donor darah itu kan tentunya orang yang sehat. Betul. Ya, kalau bukan orang sehat, tidak diperbolehkan. Kalau sedang sakit, sedang minum obat, itu kan tidak diperbolehkan. Dan dengan adanya donor darah ini, akan menjadi, ya, menimbulkan antibody imunitas yang terus-menerus, apalagi dilakukan secara rutin, ya, maka bagus. Dan ini, maka disebutkan sebagai kebiasaan yang baik, ya, positif, jadi good habit, ya. Ya, ya, di samping kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya, makanan yang sehat, olahraga, tidur cukup, dan sebagainya. Saya kira dari sisi kesehatan masyarakat, ya, dari sisi medis, sangat-sangat diperlukan. Sangat-sangat diperlukan ya, dok, apalagi darah ini nggak ada pabriknya yang bisa bikin ya, dok. Iya, ini nggak ada pabriknya, pabriknya di manusia, dan ini merupakan suatu, apa, istilahnya, ya, pengobat, transplantasi paling-paling sederhana, yaitu darah diberikan kepada orang lain. Oke, betul. Berarti PMI Provinsi Jawa Tengah ini terus memotivasi masyarakat agar, Ayo, nih, donor darah, nih, karena segudang manfaatnya tadi, ya, dok, ya. Iya, ya, jadi tidak hanya PMI Jawa Tengah, saya kira, ya, berarti PMI Kota Surakarta dan PMI yang lain yang ada di Jawa Tengah. Oke, tapi berbicara soal mengajak orang untuk berdonor darah, nih, dok, gimana cara atau strategi yang dilakukan oleh PMI Provinsi Jawa Tengah, nih, untuk melakukan pengumpulan darahnya, nih, dok, gimana, nih? Kalau di PMI Jawa Tengah tadi saya sampaikan sebagai buffer, ya, kita berada di Kota Semarang, sehingga kita juga berkoordinasi, ya, dengan Kota Semarang, mana yang belum di-approach atau menjadi target dari Kota Semarang, maka itulah yang kita manfaatkan, ya, itu antara lain dengan kita kerjasama dengan universitas atau perguruan tinggi, ya, berkerjasama dengan instansi-instansi pemerintah maupun swasta, ya, itu, ya, kami secara berkala, ya, mengunjungi mereka atau kantor-kantor itu untuk, ya, mengajak untuk sebagai salah satu pendonor, ya, dan kita selalu menanyakan, kan, setiap instansi mempunyai hari jadi, ya, hari jadi itu, ya, maka kita manfaatkan untuk itu. Yang saya, ya, saya pada waktu itu sebagai Direktur Rumah Sakit Kecil, ya, Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda, itu setiap tanggal 3 April, ya, paling tidak itu kita menyelenggarakan donor dana, ya, dengan PMI Provinsi, kebetulan saya di PMI Provinsi, ya, yang betul-betulnya nggak apa-apa, misalnya dengan Kota Semarang juga nggak masalah. Kemudian dengan provinsi, setiap hari ulang tahun provinsi, ya, dengan Pemda juga setiap hari ulang tahun korpori, ya, itu diadakan, dan ini dalam waktu dekat kerjasama dengan Satlantas, Oh, Satlantas, ya, Kota Jateng, ya, mereka akan ulang tahun, ya, kita juga akan melaksanakan kegiatan itu. Oke, berarti itu strateginya, ya, dok, ya, kita ngajak instansi-instansi, ayo, siapa yang mau memperingati hari jadi, ya, terus mau mengadakan event donor darah, bisa, nih, kerjasama-sama PMI Provinsi Jateng, ya, dok, ya, oke. Tapi, kalau kita ngobrol soal pentingnya menjaga stok darah, menurut dokter Hartanto sendiri, seberapa penting, dok, PMI Provinsi Jateng itu harus punya. Sangat, sangat penting, ya, saya sangat concern, sangat khawatir apabila di, di ini, pada waktu Ramadan, ya, Ya, betul. Ya, Ramadan, dan kita baru saja pandemi itu luar biasa. Itu kita kekurangan, ya, kekurangan darah, karena orang tidak berani melakukan, datang ke unit donor darah, kemudian kita tidak boleh memilih mobil, ya, mobil unit, karena kumpul-kumpul, dan kemudian juga di antara mereka juga ada yang takut, kalau mungkin apakah ditularkan melalui darah, dan sebagainya. Nah, itu betul-betul ketika pandemi itu memaksa kita untuk memikirkan jalan keluarnya. Tetapi untuk memonitor ini, saya kira, ya, untuk khusus PMI Jawa Tengah juga kita inventarisasi, ya, tanyakan inventarisasi, ketersiaan donor, kemudian sebagai, apa istilahnya, pembina, ya, atau melakukan pembinaan seluruh Jawa Tengah, ya, kita menggunakan SIM dondar itu, ya, kita memantau stok darahnya saja. Iya, kalau saya tidak sampai ke logistiknya, sampai ke beberapa kantong yang diperlukan, tapi hanya saya lihat di komputer itu berapa stok darah yang tersedia di masing-masing kabupaten, kota, termasuk yang ada di UDD Provinsi Jawa Tengah. Kemudian bagi yang kurang, kita lakukan koordinasi, komunikasi, mengapa stoknya kurang mungkin bisa diadakan, ya, khusus misalnya di menjelang bulan Ramadan, ya, itu harus kita gerakkan kepada di semua, ya, khususnya kalau di Semarang itu juga kita kerjasama di dalam bulan Ramadan dengan gereja, dengan perkumpulan-perkumpulan keagamaan yang kebetulan tidak menjalankan ibadah puasa. Nah, kemudian beberapa kegiatan kita laksanakan di saat, waktu yang sangat tepat, misalnya setelah taraweh, ya, itu kita lakukan. Dan itu nampaknya juga dikerjakan oleh kabupaten dan kota. Oke, berarti luar biasa, ya, dok, usahanya untuk menjaga stok darah ini karena hal-hal tak terduga mungkin akan terjadi, ya, dok, ya. Ya, jadi sangat penting untuk menjaga stok darah ini. Apalagi pada waktu itu ada isu bahwa plasma konvalesen itu sangat penting. Ya, betul. Ya, bisa efektif untuk menyembuhkan COVID itu, ya, dok. Banyak sekali ya, permintaan-permintaan. Ya, betul-betul. Oke, berarti sudah berbagai usaha dilakukan, termasuk melakukan pembinaan ke PMI Kabupaten Kota sejawa Tengah. Iya, dan pembinaan terhadap para pendonor, ya. Para pendonor, ya. Ya, itu juga ada perkumpulan, ya, perkumpulan, ya, ya, kami tidak bisa membina ke seluruh Jawa Tengah, tapi biasa kita bertemu dengan yang ada di kota Semarang. Mungkin mereka juga ingin mendapatkan refresh, ya, update, tidak hanya dari kota Semarang, mungkin dari pengurus di provinsi, ya, itu, kemudian melakukan komunikasi, itu saya kira kita lakukan. Senang sekali ya, ketemu dengan para pendonor, apalagi kalau diundang di pemberian piagaan, piagaan-penghargaan 25 kali, 50 kali, 75 kali, kita bertemu dengan para pendonor, disitulah saya digunakan untuk memotivasi, untuk bisa ditularkan kepada kawan-kawannya. Ya, kemudian yang, yang sedang kami upayakan, yaitu memperkenalkan donor darah ini pada usia muda. Ya, itu yang sedang kita, ya, masa depan kita, ya, itu. Oke, luar biasa. Nah, ngobrol soal pembinaan dan berkunjung, nih, dok, kita tinggalkan dulu obrolan soal pelayanan darah, nih. Ada agenda khusus, nggak, nih, dok, hari ini PMI Provinsi Jawa Tengah datang, nih, ke PMI Kota Surakarta. Iya, saya betulnya itu saya sudah berkali-kali menyampaikan kepada kawan-kawan, tirulah Solo, gitu, tirulah kota Surakarta. Makanya ketika saya diajak ke sini, itu sudah berkali-kali ke kota Solo, ya, sudah, dulu malah. Maka terus dia, ya, Pak Hartanto mendampingi aja, ya, oke deh, saya ngomong, gitu, ya. Ya, makanya, betulnya di sini itu mempunyai kelebihan-kelebihan, ya. Yang pertama, secara manajemen, ini luar biasa, ya, Kota Solo itu, dari sisi pendanaan, ya, bagaimana menggali dana itu, tidak perlu bulan dana PMI, tapi sudah ada, karena tadi saya ceritakan di sepanjang jalan, karena pengurusnya luar biasa, entrepreneurship-nya, jejaringnya luar biasa, nah, itu yang kita tidak bisa, belum bisa meniru yang ada di provinsi, ya, sebagian besar yang di provinsi itu adalah pensiunan, seperti saya ini, ya, tapi dengan semangat pensiunan ini, ya. Kemudian, kelebihan, mengapa kita ke Solo, ya, karena tadi punya kelebihan pertama adalah manajemennya, kemudian di Solo mempunyai akademi, ya, akademi, itu darah, ya, transkusi darah, itu kan juga merupakan salah satu sumber, ya, revenue, ya, untuk kehidupan pengurusan PMI. Kemudian, yang sekaitan dengan teknis pelayanan darah di sini, sudah, sudah lebih dulu dengan menggunakan aviresis, ya, ketika menjelak, ketika COVID belum ganas-ganasnya, saya sudah kesini ketemu dokter Kunti, ya, ya, itu sudah menyiapkan mesinnya, ya, jadi, sudah, sudah advance, lah, untuk kota Solo, ya, kemudian, bagaimana bisa mendapatkan aviresis, ya, ini, kalau kesulitan biaya, nanti kita diskusi dengan kawan-kawan di sana, bagaimana bisa mendapatkan itu. Kemudian, untuk, tadi, untuk sebagai dalam rangka fraksionasi plasma tadi, kan di sini sudah harus CPOB, ya, cara pembuatan obat yang baik, ya, itu, nampaknya kan tidak, tidak seketika, ya, harus tadi diseritakan oleh dokter Reza, bapak, ya, prosesnya panjang, ya, prosesnya panjang, 2013, 2014, 2015, lulus, dan sebagainya, itu, kalau kita tiba-tiba, ya, ujuk-ujuk, ya, ingin CPOB, ya, 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 maka belajar dari sini, tahapan-tahapannya apa, sarana-prasarannya apa, gitu, kemudian yang lain lagi adalah simdondar tadi, yang kami sampaikan, betul, simdondar itu kan sangat bermanfaat, ya, sejak hanya simsir informasi ketersediaan darah, tetapi juga sistem informasi logistik, kemudian distribusi, dan sebagainya, sehingga, kalau itu, kemudian keamanan, keamanan, kemudian nama-nama donor darah, misalnya, kalau tidak mempunyai sistem informasi yang tertib, misalnya, saya donor kemana-mana-mana, gitu, menunjukkan sudah berapa kali, begitu, sampai di Semarang, misalnya, buktinya apa, gitu, di sini nggak ada, nggak ada cadet, makanya, itu ada beberapa kawan yang menanyakan kepada saya, seperti itu, jadi, mungkin dengan ada simdondar tadi, kita memudahkan, ya, untuk berbagai, apa, menghubungkan data, menganalisis, ya, kemudian, itu bisa ditulis, ya, di suatu, ya, informasi, gitu, ya, betul, oke, jadi, agendanya sangat padat, ya, ini, dok, berkunjung ke Solo, ya, dok, ya, oke, tapi di Solo juga masih belajar banyak, dok, kita masih perlu belajar banyak lagi, mungkin dengan PMI Provinsi Jawa Tengah, kita masih perlu belajar lagi, oke, kita balik lagi ke topik pelayanan darah, nggak apa-apa, ya, dok, ya, nah, menurut dokter Hartanto sendiri, dok, bagaimana cara PMI Provinsi Jawa Tengah ini menjaga kualitas dan keamanan stok darahnya, dok, iya, betul, itu sangat, sangat penting, karena tadi, ya, kami, saya sebutkan sebagai transplantasi yang dimasukkan ke tubuh, ya, tubuh manusia, gitu, makanya, keamanan itu, ataupun keamanan, ya, terutama dari penyakit menular itu sangat, sangat penting, ya, jadi, terutama untuk mencegah IMLTD, infeksi, ya, infeksi menular melalui darah, gitu, kan, sebetulnya saat ini kan pemerintah juga sudah masuk ke dalam hal ini Kementerian Kesehatan sudah mewajibkan adanya screening sivilis, HB, hepatitis B dan A, kemudian HIV, ya, kemudian itu kan suatu sinkron, ya, dengan apa yang kita kerjakan, karena pada saat itu kita harus memeriksa penyakit-penyakit tersebut, ya, ya, secara tidak langsung, ya, kita lanam nesis, tapi belum tuntut semuanya terus terang, tapi makanya dengan adanya pemeriksaan screening itu, itu adalah, adalah suatu kewajiban, kenisayaan, dalam rangka keselamatan pasien, ya, tapi imbun saya, kawan-kawan yang, ya, syaratnya kan menggunakan misalnya ELISA, at least, ya, paling tidak, tapi kalau masih menggunakan rapid, dan sebagainya itu sangat, sangat riskan, ya, high risk, ya, terhadap penularan YMLTD tadi, ya, kemudian setelah kita ketahui, maka kita lakukan komunikasi, kalau mau berkomunikasi dengan kita, maka kita arahkan misalnya ke klinik TC, di VCT, ya, klinik VCT, ya, yang ada di rumah sakit, atau di klinik, atau di bala kesmas, ya, itu, untuk menindaklanjuti sakitnya, supaya mendapatkan pengobatan, itu yang, ya, edukasi, ya, selain tadi memeriksa screening, yang kita dilanjutkan dengan edukasi, ya, berarti keamanan dan kualitas darah itu benar-benar harus dijaga, ya, ya, karena kaitannya dengan pasien, ya, dok, penerimanya, ya, oke, tadi dokter menyampaikan ini, dok, terakhir, dok, menyampaikan bahwa saat ini usia muda, yang sedang kita motivasi untuk dono darah, boleh dok berbagi hibauan untuk teman-teman yang usianya mungkin sudah layak untuk melakukan dono darah, Iya, ya, saya kira baru saja kita melakukan jambore PMR, ya, jambore, ya, di Lampung, saya juga hadir di sana, saya sangat-sangat senang, ya, bahwa generasi muda telah paham tentang kepalang merahan, ya, dari berbagai tingkatan umur, ya, maka dari itu, sejak dini memang diperkenalkan, kan, tetapi untuk transfusi kan ada batasan, untuk donor kan ada batasan usia, maka kawan-kawan, melalui kawan-kawan PMR, ya, saya kira bisa memperkenalkan ini. Ya, kita tidak bisa mengandalkan pada PMR, kita akan bekerja sama misalnya dengan UKS, ya, UKS yang ada di SMA atau SMK atau di Madrasa Aliyah itu sudah saatnya untuk, untuk kita perkenalkan, untuk memulai, memulai donor, apalagi karena sekarang itu kalau tidak hanya whole blood, ya, tetapi bisa fraksionasi, ya, apakah yang diambil apaannya, menggunakan laveresis, ya, tidak menakutkan, gitu, jadi, itu yang itu perlu diterangkan kepada generasi muda. Kemudian, yang sangat penting adalah, donor darah itu adalah gaya hidup, lifestyle, ya, gaya hidup, jadi, olahraga yang bagus, makan yang baik, tidak merokok, kemudian narkotik, dan donor darah, itu, wah, keren, komplit, ya, dok, udah sempurna, ya, dok, ya, dok, ya, sempurna, gitu, ya. Oke, luar biasa, jadi, itu tadi himbawan untuk teman-teman yang, mungkin usianya sudah memasuki usia donor, ya, dok, ya, untuk segera donor. Selamat, saya, oh, iya, 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 17 tahun, ya, jadi, untuk melengkapi, tadi sudah disampaikan dokter Hatanto, good habit, ya, itu salah satunya adalah dengan donor darah, ya, dok, ya, oke, menjaga habit, good habit, dan gaya hidup, dan gaya hidup, lifestyle-nya, luar biasa, jadi, jangan merokok, makan makanan yang bergisi, dan menyehatkan, Olahraga dan juga Jangan konsumsi narkotika Atau patah-patah terlalang lainnya ya dok Dan donor darah Itu yang penting Baik dokter, terima kasih atas waktunya juga Terima kasih atas kunjungannya ke PMI Kota Surakarta Semoga nanti teman-teman sejauh tengah bisa melihat ini Atau mungkin se-Indonesia Biar kita bisa mensingkulkan informasi yang ada Begitu ya dokter ya Terima kasih atas waktunya Terima kasih PMI Kota Surakarta Sama-sama dok Kita akan podcast lagi mungkin Kalau ada kesempatan untuk podcast ya dok ya Siap Baik gitu dulu Obrolan kita di Jabri PMI Solo kali ini Sampai jumpa di Jabri PMI Solo selanjutnya Dadah